CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan, kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahiyam maha gofur. Karena pada kesempatan ini, kita bisa melaksanakan kegiatan akademik berkait dengan webinar tentang membangun budaya research abad 21. Salawat dan salam, mudah-mudahan surah rimpah kepada jujuran kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Mauluddin, MSI, yang mengundang saya untuk berbicara tentang tema besar membangun budaya research abad 21. Saya tidak tahu harus mulai dari mana ketika tema ini membangun budaya research. Seolah-olah, research ini budayanya belum terbangun. Apakah itu betul? Karena untuk mengambil satu sisi dari tema besar ini, sekiranya para pembicara yang lain sudah berbicara tentang tema ini hari kemarin. Dan saya hanya ingin melanjutkan, karena saya ingin mencoba melihat dengan mengambil satu subtema tentang research untuk pengabdian, pengabdian berbasis research. Artinya bahwa saya ingin membangun budaya research, yaitu bahwa research ini harus diarahkan untuk pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian masyarakat juga harus berbasis research. Nah, pertanyaan terkait dengan research untuk pengabdian berbasis research adalah, saya harus introspeksi diri sebenarnya terkait dengan ini sebagai akademisi. Jadi, perlu mempertanyakan tentang research dan hasilnya yang sudah kita lakukan. Apakah research yang kita lakukan selama ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum? Atau justru research yang dilakukan oleh saya pribadi, misalkan, apakah hanya untuk kepentingan pribadi sekedar untuk lulus mendapatkan gelar S1, S2, S3? Atau sekedar ingin mendapatkan terpublikasi researchnya itu di jurnal, beskopus, baik itu K3, K2, K1 sebagai sarapan yang jadi besar? Kalau tujuannya hanya itu, dan ternyata hasil dari research kita hanya terpampang di perpustakaan, bahkan terkadang tidak ada yang membaca dan memanfaatkan, maka kita perlu mengkaji ulang terkait dengan research itu sendiri. Begitu juga dengan pengabdian. Apakah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kita sekalian sebagai akademisi hanya untuk menggugurkan kewajiban tridharma perguruan tinggi dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh laporan kinerja dosen atau beban kerja dosen atau sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat? Karenanya pengabdiannya asal-asalan dan kurang manfaatnya bagi masyarakat. Saya kira pertanyaan terkait dengan research dan pengabdian ini menjadi PR besar bagi kita semua, bagi para akademisi dan juga para peneriti. Inilah kita perlu adanya introspeksi akademik barangkali. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan jika itu terjadi, bagaimana solusinya? Research kita harus diarahkan pada research yang serius, memotret permasalahan-permasalahan aktual di masyarakat. Begitu juga pengabdian masyarakat kita harus serius yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat setelah dilakukan research yang mendalam. Karenanya solusi yang saya tawarkan, dan saya kira banyak sudah yang menawarkan solusi ini, saya hanya mengingatkan kita semua, kita perlu mengubah metode dan pendekatan dalam melakukan research dan pengabdian. Kita tahu bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat memiliki posisi yang sama penting dengan dua dharma lainnya, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Karena pengabdian kepada masyarakat itu adalah kegiatan untuk mengimplementasikan hasil-hasil kerja akademis, termasuk hasil research di kalangan masyarakat dalam arti luas. Jadi kita ingin mengimplementasikan hasil-hasil research itu diabdikan kepada masyarakat dalam arti masyarakat yang secara luas, baik itu masyarakat umum, masyarakat industri, para pengambil kebijakan, dan lain-lain. Nah, karenanya kita perlu memikirkan ulang itu, bagaimana research atau pengabdi dan pengabdian yang sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Pengabdian itu dalam terminologi agama merupakan tugas inti daripada manusia. Dalam bahasa agama atau dalam bahasa Arab sering dikatakan pengabdian itu dengan istilah abdun, yang bermakna pengabdian dan penghambaan diri. Jadi yang namanya pengabdian atau abdun itu adalah penyerahan diri secara total kepada yang diabdi atau Tuhan yang mencipta. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran surat Azariyat arti 56, Allah s.w.t berfirman, Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali dia untuk mengabdi. Nah, maabdun, mengabdi, beribadah. Nah, karenanya pengabdian itu menjadi sangat penting. Pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada orang lain itu menjadi penting. Nah, maka ada hadis tentang pengabdian yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tebroni, dan Andarukutni, Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, yang paling mengabdi untuk orang lain. Karenanya pengabdian harus total dan maksimal, tidak boleh main-main. Karenanya perlu pengabdian berdasarkan riset sebelum mengabdi. Apa yang paling diperlukan orang lain? Apa yang paling bermanfaat bagi orang lain? Apa yang paling diperlukan oleh masyarakat? Apa yang paling bermanfaat bagi masyarakat? Maka disitulah kita melaksanakan pengabdian. Dan pengabdian itu harus berdasarkan hasil riset supaya pengabdiannya tidak main-main. Karenanya, saya ingin mengatakan bahwa integrasi antara pengabdian dan riset harus ada yang disuruh dengan pengabdian berbasis riset. Saya katakan pengabdian merupakan implementasi hasil riset simitas akademika, luarannya bisa berupa modul-modul implementatif untuk pemecahan masalah di masyarakat. Luara dari hasil riset sejatinya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, inilah yang terus harus kita budayakan kembali. Bahwa riset dan pengabdian itu adalah sesuatu yang terintegrasi, sesuatu yang harus saling berhubungan. Jangan sampai penelitian terpisah dari pengabdian. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dosen atau peneliti atau perguruan tinggi harus peduli dengan pengabdian? Dan pengabdiannya itu yang berbasis riset. Karena kredibilitas perguruan tinggi dinilai tidak hanya dari seberapa besar kegiatan riset dan publikasi yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana implikasi atau impact atau pengaruh risetnya dalam merubah perilaku dan kesejahteraan masyarakat. Karena saya mengutip Agustino Zulis yang mengatakan bahwa sebaik-baik riset adalah yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat. Jadi, sebaik-baik riset itu adalah bukan yang hanya disimpan di perpustakaan. Riset itu bukan yang baik hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi dokter, dan selanjutnya. Karenanya, kita berharap bahwa paradigma riset atau budaya riset kita harus beralih dari view riset menjadi apply riset. Kalau view riset, tujuannya hanya untuk memahami atau hanya untuk menciptakan knowledge, ilmu baru, untuk for the sake of knowledge. Jadi, hanya ilmu untuk ilmu. Berbeda dengan apa yang disebut dengan apply research. Fokusnya adalah bagaimana menggunakan ilmu untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, karenanya seperti saya tadi bahwa saya ingin lebih memfokuskan kepada pengabdian itu harus berbasis research. Jadi, implementasi pengabdian didasarkan kepada research yang serius. Nah, dalam beberapa buku tentang research, itu ada beberapa model dan bentuk research yang akan diarahkan kepada pengabdian. Yang paling terkenal adalah ada yang disebut dengan CBR atau CBPR, Community Based Research atau Community Based Participatory Research. Model bentuk lainnya ada juga yang penelituan par, ada juga penelituan yang ABCD, Asset Based Community Writer Development. Nah, tapi pada kesempatan yang ini saya akan fokus salah satunya saja pada CBR atau CBPR. Jadi, supaya research dan pengabdian itu terintegrasi dan berkelindahan, maka saya kira ada model bentuk yang sebenarnya sudah lama, tetapi mungkin belum menjadi budaya research seperti ini di Indonesia. Paling tidak di kampus saya, tentunya. Nah, definisi CBR atau Community Based Research atau research berbasis komunitas adalah sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntukkan antara peneliti di kampus, yaitu dosen dan mahasiswa, dengan komunitas atau masyarakat yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial, untuk social action, dan perubahan sosial untuk social change, dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial. Jadi, kalau research berbasis komunitas itu adalah research kerjasama, research antara dosen, mahasiswa, dan komunitas masyarakat, yang tujuannya adalah untuk menggerakkan masyarakat, untuk mengubah masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan keadilan sosial di masyarakat. Nah, penelitian bersama masyarakat lewat CBR ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang betul-betul dalam masyarakat. Karena kegiatan penelitian CBR ini memberikan ruang lebih besar kepada keterlibatan masyarakat, diyakini akan menghasilkan penelitian yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Itu tadi, hasilnya nanti adalah bukan hanya sebagai penelitian NC knowledge for knowledge, tapi to use knowledge for the implementation in the society. Nah? 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 selamat menikmati selamat menikmati